Hai kakak Anies, hai kakak Anies, wah lagi sibuk nih kakak Aniesnya, eh kakak Anies ini kayaknya perlengkapan untuk Natal deh ya Iya ini aku lo diberes-beres nih, coba-coba di coba-coba, Bu Siti, Tau ga nih ada yang lagi latihan lo buat Natal nanti? Oh iya? Mana ya? Oh iya Eh, Bu Siska kakak Anies, emangnya kita mau merayakan Natal, kan selama ini kita ibadahnya masih online Bu Siti, kan kita tetep bakal ada acara Natal ya Bu Siska? Iya tetep ada kalau acara Natal Oh iya? Emang tanggal berapa Natalnya? Nah nanti itu Natalnya dibagi jadi dua, ada yang Balita Batikta sama ada yang kelas kecil dan kelas besar Nah untuk yang Balita Batikta diada di tanggal 20 Desember jam setengah 11 via YouTube channel GKI Cimahi Oh terus itu untuk Balita Batikta, Bu Siska kalau kelas kecil sama kelas besar ya ada juga? Oh pasti ada juga, kelas besar kelas kecil tanggal 20 Desember juga live via Zoom dan YouTube channel GKI Cimahi jam 4 sore Oh gitu, jadi kita masih bisa merayakan Natal meskipun saat pandemi ini ya? Ini sedih Iya tapi sebetulnya saya sedih loh Kenapa Bu Siska sedih? Soalnya kita gak bisa kumpul di gereja, nyanyi bareng-bareng, lihat yang tamborin, yang drama itu kan gak bisa Oh iya ya, Bu Siska, Bu Siti tenang aja, untuk Natal kali ini pasti ada yang spesial, yang namanya Natal pasti ada yang istimewa, jadi ditunggu aja nanti Oh iya, ternyata kita harus tetap suka cita ya, kita bisa merayakan Natal meskipun di rumah ya Kak Aris Bu Siska ya Karena Tuhan Yesus lain di hati kita, ya kan? Iya betul, betul ya Bu ya Iya kita nyanyi, Sasanan Natal, Jingle Bell ya Jingle Bell, Jingle all the way Oh one smile is to ride in the one horse open sleigh Jingle bell, jingle bell, jingle all the way Oh one smile is to ride in the one horse open sleigh Ditunggu tanggal 20 Desember Anak-anak terkasih, kita memasuki Minggu Advent ketiga Lihat penyalaan lilin Advent semakin bertambah Hal ini mengingatkan kita betapa pentingnya dalam menjalani hidup Untuk terus semakin bertambah dalam pengharapan dan dengan penuh sukacita Menantikan Yesus Kristus sang penebus Pemberitaan firman Tuhan pada Minggu ini mengungkap sukacita yang besar Atas berkat Tuhan yang diterima oleh Yaakub Terangnya cahaya lilin yang bertambah ini Kiranya semakin menerangi hati dan hidup kita Dan membawa sukacita yang besar di dalamnya Dan terang itu juga yang akan mengikatan kita sebagai suatu persekutuan Anak-anak terang yang disimbolkan dengan rangkaian lingkaran Advent ini Utuh, tanpa terputus, dijalin dan diikatkan di dalam belas kasih Kristus Ayo anak-anak dengan sepenuh hati kita terus membawa cahaya lilin pengharapan Dan dengan bersukacita di dalam masa penantian Yesus Kristus sang penebus Selamat memasuki dan menjalani Minggu Advent ketiga dengan penuh sukacita Karena cinta kasih Kristus yang rela datang ke dunia menjadi manusia demi keselamatan dunia Halo, selamat pagi anak-anak Gimana keadaannya? Sehat-sehat semuanya? Puji Tuhan, semuanya sehat-sehat ya Semuanya juga masih rajin sekolah Minggu Mengikuti ibadah online Nah, kita mau mengucap syukur Kita mau memulai ibadah kita Kita mau naikkan satu pujian Bapak ku datang padamu Bapak ku datang padamu Nah, kita mau naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerahmu Yang indah setiap hari Pagi hari Pagi hari Sariang hari Sariang malam hari Tidak henkenya Mengucap syukur Atas kebaikanku Kita ingin sekali lagi Bapakku datang padamu Bapakku datang padamu Naikkan ucapan syukur Atas kasihanku Bapakku yang indah setiap hari Pagi hari Pagi hari Siang hari Soledah melahari Tak hentinya menucap syukur Atas kebaikanku Tak hentinya menucap syukur Tak hentinya menucap syukur Atas kebaikanku Enak-anak mari kita berdoa Untuk memulai ibadah kita Tuhan Yesus selamat pagi Terima kasih Tuhan Buat pagi yang indah ini Kami boleh berkumpul disini Walaupun secara online Kami memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan Yesus Berkati ibadah sekolah minggu kami Dari awal sampai akhir Tuhan Kami siap untuk memuji nama Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Anak-anak tidak terasa Sebentar lagi kita akan merayakan Natal Nah di rumah juga Anak-anak pasti sudah banyak Yang memasang pohon Natal ya Nah minggu depan juga Sekolah minggu kita juga Akan merayakan Natal Walaupun masih secara online ya Nah kita mau bersuka cita Menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kita mau sama-sama Menaikan pujian Lalu kita sorga bergemar Kita sorga bergemar Lahirnya jamunnya Damai dan kejahatan Tulung dalam dunia Bangsa 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 Dan bangsa nasa nama Shasta Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya kita bersuka cita karena kita masih diberi kesehatan Kita masih boleh ibadah online Kita selalu bersuka cita Sesuai dengan tema Minggu Advent yang ketiga Yaitu suka cita Kita mau memuji Tuhan adalah suka cita di hatiku Adalah suka cita di hatiku Di hatiku Di hatiku adalah suka cita di hatiku Iberikan Tuhanku Aku bersyukur Bersuka cita Kasih Tuhan yang di dalamku Aku bersyukur Bersuka cita Kasih Tuhan yang di dalamku Aku joy I got the joy Joy Don't hit my heart 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 I am so happy So very happy I got the love of Jesus in my heart I am so very peace So very happy I've got a love of Jesus in my heart Ya anak-anak, kita semua bersuka cinta Karena kita ada suka cinta selalu di dalam hati kita Nah anak-anak, kita mau memuji Tuhan lagi Kita di dalam hidup ini tidak perlu khawatir Karena Tuhan selalu memelihara kehidupan kita Tuhan selalu menyertai hidup kita Untuk itu kita mau sama-sama menyanyikan lagu Jangan Kamu Khawatir 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 Aku Khawatir Jangan Kamu 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 Khawatir T-H-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Oke, keren. Sudah siapin hatinya, pikirannya? Berarti sudah tidak ada lagi yang makan, tidak ada lagi yang main-main. Semuanya sudah siap, duduk dengan tenang, kita dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita mau minta tolong sama Tuhan supaya Tuhan memberkati kita. Dan kita juga diberikan hikmat supaya kita dapat mengerti firman Tuhan hari ini. Yuk kita lipat tangan, dutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami masih dapat melakukan ibadah walaupun kami masih tetap melakukannya secara online. Tuhan yang baik, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang membantu kami agar kami dapat konsentrasi, kami dapat fokus, dan kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Juga kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami sebanyak dalam tangan-Mu. Hanya di dalam namamu kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita ini masih sambung dengan cerita minggu lalu. Siapa ya yang diceritain di cerita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Bapak Abraham? Oh bukan. Bapak Ishak, betul. Nah hari ini kita mau mendengarkan ceritanya Bapak Ishak yang memberkati anaknya. Siapa yang masih ingat ada berapa sih anaknya Bapak Ishak? Ada dua, betul. Jadi anaknya Bapak Ishak itu ada dua. Mereka berdua ini adalah anak kembar. Anak kembar itu artinya anak yang lahirnya bersamaan. Nah yang pertama anaknya namanya Esau. Yang lahir duluan namanya Esau. Jadi kakaknya namanya Esau. Yang kedua namanya Yaakub. Jadi itu adiknya. Jadi yang pertama Esau, yang kedua Yaakub. Kita mau dengarkan ceritanya. Kita mau baca ceritanya dari Alkitab di Kejadian 27 ayat 1 sampai 40. Aku ulang sekali lagi ya. Kejadian 27 ayat 1 sampai 40. Yuk dibuka. Kita baca bareng-bareng apa sih judulnya Kejadian 27 ayat 1 sampai 40. Hitungan ketiga. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Yaakub diberkati Isak sebagai anak sulung. Eh tunggu sebentar. Yang sudah belajar pasti tahu dong. Anak sulung itu artinya anak yang pertama. Tadi anak pertama itu adalah Esau. Bukan Yaakub. Kenapa Yaakub yang diberkati ya? Wah kita dengarkan ceritanya ya anak-anak. Anak-anak hari ini kakak Ilat tidak akan bacakan ceritanya dari ayat 1 sampai 40 ya. Karena terlalu panjang. Anak-anak bisa baca sendiri di rumah bersama dengan orang tua. Untuk hari ini kakak akan ceritakan kembali. Cerita hari ini menceritakan tentang cerita Bapak Isak dan Ibu Ritka di masa tuanya. Terutama untuk Bapak Isak. Karena sudah sangat tua penglihatan Bapak Isak sudah sangat kabur. Sudah sangat kabur itu artinya sudah tidak bisa lagi melihat dengan jelas. Saat itu ia mau memberkati anaknya yaitu Esau. Ditanggalkanlah Esau dan dimintanya untuk berburu dan memasak makanan kesukaan untuk Bapak Isak. Di situ ternyata ada yang mendengar permintaan Bapak Isak itu yaitu Ibu Ritka. Nah ketika Esau pergi berburu Ibu Ritka memanggil anaknya itu Yaakub. Yaakub adalah anak favoritnya Ibu Ritka. Ibu Ritka mau supaya Yaakub lah yang diberkati oleh Isak. Tapi Yaakub di situ merasa takut. Kenapa Yaakub merasa takut? Pertama kalau dia yang diberkati artinya Ibu Ritka dan Yaakub berbohong kepada Bapak Isak. Yang kedua ada perbedaan yang ada dalam tubuh Esau dan tubuh Yaakub. Yaitu bulunya Esau, bulu tangannya yang lebih banyak dibandingkan bulu tangannya Yaakub. Jadi seandainya Bapak Isak nanti memegang tangannya Yaakub akan ketahuan kalau dia berbohong. Nah di situ Ibu Ritka bilang kepada Yaakub supaya jangan takut. Karena yang akan bertanggung jawab nanti adalah Ibu Ritka. Jadi Ibu Ritka menyiapkan pakaian favoritnya Esau untuk dipakai Yaakub. Ibu Ritka juga menyiapkan bulu domba yang dipasangkan di tangannya Yaakub supaya terlihat berbulu sama seperti Esau. Dan Ibu Ritka juga menyiapkan makanan kesukaan Isak. Setelah semuanya disiapkan, semuanya dipakai oleh Yaakub. Yaakub datang kepada Bapak Isak. Ketika Yaakub memanggil Bapak Isak, Bapak Isak agak bingung. Kenapa suaranya adalah suara Yaakub? Bapak Isak bertanya, siapa itu? Nah di sini Yaakub berbohong. Yaakub bilang kalau dia adalah Esau. Karena Bapak Isak agak tidak percaya, Bapak Isak meminta Yaakub supaya mendekat dan supaya Isak bisa menyentuh tangannya itu, tangannya yang berbulu. Jadi Yaakub mendatangi Bapak Isak dan akhirnya Bapak Isak menyentuh tangannya. Nah ketika disantuh Bapak Isak makin bingung suaranya suara Yaakub. Tapi tangannya, tangannya Esau. Nah di situ Bapak Isak agak bingung. Tapi Bapak Isak tetap percaya bahwa yang datang adalah Esau. Karena setelah itu diciumnya lah Yaakub. Dan dia mencium baunya adalah bau Esau karena tercium dari baju yang dipakai oleh Yaakub. Setelah itu diberkatinya lah Yaakub yang dipikirnya adalah Esau. Diberkatinya seperti apa? Kita baca yuk dari Alkitab. Dari kejadian 27 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-29. Anak-anak masih dibuka dong Alkitabnya. Kita baca berkatnya Isak untuk Yaakub. Yap, kakaban terbacakan ya. Kejadian 27 ayat 27 sampai 29. Lalu datanglah Yaakub dekat-dekat dan ciumnya lah ayahnya. Ketika Isak mencium bau pakaian Yaakub, diberkatinya lah dia. Katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi. Dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan pakluk kepadamu. Dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Itu adalah berkat yang diberikan Bapak Isak kepada Yaakub. Setelah diberkati, Yaakub pun buru-buru pergi karena takut ketahuan. Ketika Yaakub pergi, tidak lama setelah itu, Esau datang kepada Isak membawa makanan kesukaannya. Lalu Esau berkata, Bapak, ini aku datang sudah menyiapkan makanan kesukaanmu. Bapak Isaknya makin bingung. Siapa kamu? Kata Bapak Isak. Aku ini anakmu, Esau, anakmu yang pertama. Aku yang akan diberkati olehmu setelah ini. Loh, Bapak Isaknya makin bingung. Tadi Esau sudah datang. Kenapa Esaunya datang lagi? Wah, di situ Esaunya kaget. Jadi, tadi yang datang adalah Yaakub ternyata. Wah, di situ mendengar Esaunya sudah dibohongi, Esau merasa sangat marah. Karena berkat yang seharusnya untuk Esau sudah diambil oleh Yaakub. Di situ Esau sangat marah sampai dia meraung-raung. Meraung-raung itu artinya sampai teriak-teriak, sampai marah-marah, sampai nangis-nangis. Bapak tidak mau, pokoknya aku yang harus diberkati. Aku ini adalah anakmu yang pertama. Tapi, di situ Bapak Isak tidak bisa apa-apa. Karena berkatnya sudah diberikan kepada Yaakub. Di situ sangat marahlah Esau kepada Yaakub. Dan dia tetap meminta agar Isak memberkati Esau. Lalu, Isak menjawab Esau dengan ayat 39. Yuk, kita baca lagi ayat 39. Lalu Isak, ayahnya menjawab. Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi, akan terjadi kelak. Apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tangkukmu. Itu yang dikatakan Isak kepada Esau. Nah, di sini apa yang mau kita pelajari sih anak-anak? Kita mau belajar yang pertama untuk percaya bahwa berkat Tuhan selalu ada untuk kita. Jangan seperti Esau tadi marah-marah kepada Isak. Kita mau percaya bahwa apapun itu berkat Tuhan akan selalu melimpa untuk kita. Tapi, kita juga tidak boleh sama seperti Yaakub dan Ibu Ritka yang tadi berbohong kepada Isak. Mereka berbohong di hadapan Isak dan meminta berkat yang seharusnya untuk Esau. Di sini kita tetap mau belajar untuk percaya pada Tuhan bahwa berkat Tuhan selalu ada untuk kita. Dan yang kedua, kita mau belajar untuk tetap taat. Supaya kita tidak berbohong, supaya kita terus berharap pada Tuhan. Supaya kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada di samping kita dan memberkati kita dimanapun kita berada. Nah, anak-anak hari ini kita juga mau belajar tentang suka cita. Suka citanya kenapa? Karena ternyata dibalik semua yang terjadi pada hidup kita saat ini, terutama di masa pandemi ini, kita tetap diberkati oleh Tuhan. Tunggu sebentar, ngomong-ngomong soal berkat. Anak-anak tahu nggak sih berkat itu artinya apa? Betul, itu contohnya. Contoh berkat Tuhan adalah hari ini kita bisa ibadah online. Kita masih diberikan gadget, kita masih diberikan kuota, kita masih bisa melihat. Satu sama lain kita bisa mendapatkan teknologi ini, kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan kita dapat mengerti firman Tuhan. Kita juga diberkati Tuhan, kita masih bisa sekolah, kita masih punya rumah, kita masih punya listrik. Nah, itu semua adalah berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan. Kita mau bersyukur untuk semuanya itu dan kita mau bersyukur kita bahwa berkat Tuhan selalu ada untuk kita. Tapi tetap kita harus taat, kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh memakai usaha kita sendiri, tapi kita tetap harus berserah kepada Tuhan. Itu cerita yang mau kita pelajari dari ceritanya Bapak Ishak, Esau, dan Yaakub. Semoga kita dapat diingatkan kembali dan kita dapat melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah anak-anak, sekarang kakak mau ajak anak-anak untuk membaca ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari kitab Masmur, pasal yang ke-9, ayat yang ke-2. Sekali lagi ya, Masmur, pasal yang ke-9, ayat yang ke-2. Kakak bantu bacakan ya, anak-anak bisa menghafalkannya di rumah masing-masing dibantu oleh Papa Mama. Masmur 9, ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Sekali lagi ya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Itu adalah firman Tuhan hari ini. Semoga kita dapat terus diberkati Tuhan, kita dapat menceritakan berkat-berkat Tuhan ini. Kita dapat terus taat, terus percaya bahwa Tuhan selalu ada berserta dengan kita. Bahwa Tuhan selalu memberkati kita juga. Sekarang, kita mau menutup firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini. Kita berdoa yuk anak-anak. Semuanya lipat tangan, tutup kata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami sudah mendengarkan firmanmu tentang Yaakub dan Esau dan juga Bapak Isha. Tuhan, kami mau percaya ya Bapak bahwa berkatmu selalu ada dan tercura untuk kami. Biarlah kami dapat bersuka citakan itu. Biarlah kami juga dapat menceritakan berkat-berkatnya yang kami terima kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga kami dapat menjadi sakti-saktimu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkatmu. Terima kasih untuk setiap penyertaanmu. Terima kasih untuk setiap rencanamu yang indah atas diri kami. Biarlah ya Tuhan pakai kami agar kami dapat terus menjadi sakti-saktimu. Dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan namamu saja. Terima kasih ya Bapak. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tanganmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Kami mau percaya dan kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kita. Yuk kita semua siapin persembahannya. Nah, untuk mengiringi lagu persembahan ini, kita mau menyanyikan lagu Aku Diberkati. Aku Diberkati Aku Diberkati Aku Diberkati Nah, anak-anak, sekolah minggu kita sudah hampir selesai. Setelah doa persembahan dan doa tutup, kita akan menyanyikan lagu Bapak Terima Kasih. Sekarang, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat setiap berkat yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan, saat ini kami mengumpulkan persembahan kami sebagai tanda syukur kami kepadamu. Tuhan, kiranya Tuhan terima persembahan kami. Dan Tuhan berkati agar dapat dipakai untuk kemuliaan namamu saja. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami selesai ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih telah menyertai ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Tuhan, kiranya Tuhan terus berkati kami, sertai kami dan keluarga kami. Biarlah kami tetap dalam lindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Terima Kasih. Bapak Terima Kasih. Bapak Terima Kasih. Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selesailah sekolah minggu. Selesailah sekolah minggu, tetap wujib Tuhan. Salam, salam, Tuhan memberkati. Selesailah sekolah minggu, tetap wujib Tuhan. Salam, salam, Tuhan memberkati. Semua, salam, Tuhan memberkati. Terima kasih Allah. Terima kasih.